Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara booking tiket pesawat di Trefloka menggunakan metode pembayaran Trefloka Payletter tanpa berlama-lama kita langsung aja pertama kita masuk ke aplikasi Trefloka kemudian kita masuk ke menu tiket pesawat dan kita cari tiket pesawatnya sesuai rute penerbangan yang mau kita tuju saya coba dari Surabaya ke Jakarta pada tanggal 14 Juli 2024 kemudian penumpangnya saya beli untuk satu orang perempang kemudian kita klik cari disini akan ditampilkan semua meskapai dan jam serta harganya juga sudah ditampilkan disini silahkan teman-teman pilih sesuai keinginan saya coba pilih yang ini aja yang Lion Air jam 12.50 itu jam keberangkatannya kita klik kemudian kita pilih jenis tiket yang mau kita pilih yang paling atas ini kalau kita mau bayar menggunakan Payletter Trefloka teman-teman pilih yang ini kemudian di bawahnya ini kalau kita mau bayar menggunakan metode Sri Lion Payletter dan di bawahnya lagi ini adalah kalau kita mau pakai asuransi karena disini saya mau pakai Payletter saya pilih yang paling atas kita klik pilih muncul notifikasi kurang lebih seperti ini Anda memilih original dengan Payletter saat melakukan pembayaran nanti mohon diketahui bahwa hanya opsi Payletter yang tersedia karena nanti akan ditampilkan hanya metode pembayaran Payletter aja kita bisa klik lanjut kemudian kita isi datanya disini data penumpang dan data kontak kita data penumpang bisa punya siapa saja terserah teman-teman tiketnya buat kita sendiri kita isi data kita tiketnya untuk keluarga silahkan isi data keluarganya untuk kontak kita kasih kontak kita aja data kita oke saya coba isi penumpangnya saya klik tambah nama baru kemudian kita klik title saya pilih yang Tuhan karena laki-laki kemudian kita isi nama penumpangnya karena disini namanya terdiri hanya dari satu nama tidak ada nama tengah dan nama belakang kita checklist yang ini kalau teman-teman ada nama belakang silahkan diisi nama belakangnya kemudian keluarganegaraan kita pilih disini saya pilih yang Indonesia karena warganegaraan Indonesia kemudian kita klik simpan kita scroll ke bawah kalau mau menambah bagasi silahkan pilih yang ini kalau tidak mau ditambah biarkan dan silahkan teman-teman lihat di bawahnya detail pembayarannya bisa klik ini untuk melihat detailnya silahkan cek lagi satu persatu datanya di atas jika sudah benar kita klik lanjut kemudian teman-teman pilih jasa layanan yang mau dipakai karena disini saya tidak mau pakai jasa layanan tambahan saya hapus saja yang ini yang ini saya hapus kemudian yang di bawahnya saya biarkan tidak saya checklist karena tidak mau saya pakai jasa tambahan kemudian kita klik lanjut ke pembayaran kita tunggu prosesnya ini agak lama ya saya bercepat saja kemudian kita pilih metode pembayarannya disini sudah otomatis ter-checklist file letter karena tadi kita pilih yang original file letter dan kita pilih tenornya jika kita klik lihat selengkapnya akan ditampilkan disini ya tenor yang bisa kita pilih ada 6 nih mau bayar 6 kali cicilan 5 kali cicilan berkali cicilan 3 kali cicilan 2 kali cicilan atau 1 kali cicilan silahkan teman-teman pilih kalau teman-teman pilih yang 6 kali cicilan berarti teman-teman bisa bayar 1 bulan 200 per bulannya 200.520 untuk yang 5 bulan berarti setiap bulannya selama 5 bulan teman-teman bayar 233.696 rupiah silahkan teman-teman pilih aja tenor yang mau diambil saya coba ambil yang ini aja yang 1 kali cicilan berarti saya bisa bayar 1 kali aja kemudian di bawah ini perhatikan teman-teman jatuh temponya disini sesuai dengan file letter kita disini punya saya 25 Juli jadi saya harus bayar sebelum tanggal 25 Juli kemudian kita klik lanjutkan kita bisa menampakkan kupon percet berangkali ada karena disini punya saya tidak ada kita klik ok aja kemudian kita scroll ke bawah di bawah ini ada yang ditampilkan detail pembayaran kita jadi nanti saya harus bayar sesuai yang ini kita klik bayar dengan file letter untuk melanjutkan muncul notifikasi seperti ini silahkan teman-teman baca aja atau bisa juga teman-teman klik lanjutkan dan klik saya setuju kemudian kita masukkan pin file letter travel lokal kita jika teman-teman lupa pinnya silahkan klik lupa dan ikuti petunjuk selanjutnya oke saya coba masukkan punya saya mohon ditunggu oke pembayaran diterima terima kasih atas pembelian anda dan pembelian tiket sudah berhasil teman-teman bisa klik tutup menerbitkan etiket teman-teman bisa klik kembali ke awal oke ini etiketnya sudah muncul ya sudah langsung muncul etiketnya teman-teman bisa screenshot yang ini etiketnya atau bisa teman-teman kembali ke halaman awal terlebih dahulu kita masuk ke menu pesanan nah ini dia disini statusnya etiket telah terbit pembelian tiket kita yang tadi kita klik untuk melihat detailnya nah ini dia yang tadi teman-teman bisa screenshot yang ini sebagai etiket dan dibawa saat mau berangkat atau bisa juga dicetak untuk etiketnya teman-teman bisa juga lihat di email email yang digunakan untuk daftar di Trefloka yang kita masukkan tadi di bagian kontak nah ini etiket anda telah terbit teman-teman scroll ke bawah lihat di bagian bawah ini nah ini dia teman-teman bisa download yang berbentuk PDF proses downloadnya masih berjalan oke ini sudah terdownload kita coba cek di galeri kita di file manager masuk ke file manager dan kita masuk ke dokumen nah ini dia yang tadi etiketnya kita coba cek nah ini dia etiketnya teman-teman bisa bawa etiket ini dan ditunjukkan ke petugas saat mau berangkat atau bisa juga dicetak kalau teman-teman mau mencetaknya ini etiketnya untuk etiket sementara ya bukan boarding pass jadi nanti kalau sudah tiba di bandara teman-teman harus cek in terlebih dahulu menggunakan kode booking yang sudah tertera di sini atau bisa juga nanti teman-teman cek in secara online sebelum melakukan keberangkatan mungkin nanti saya coba tunjukin gimana cara cek in secara online untuk tiket yang kita beli ini oke selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati